Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer unsia Sorry minggu lalu saya nggak bisa PIKON karena bertepatan dengan jadwal visitasi akreditasi jadi ada asesmen lapangan untuk akreditasi pro di informatika kita jadi tidak bisa melaksanakan PIKON Nah ini PIKON untuk pertemuan ketiga nanti juga akan saya jelaskan sedikit untuk pertemuan kedua juga ya Nah untuk pertemuan ini mohon maaf saya belum bisa on cam karena masih kurang fit jadi kondisi tidak memungkinkan untuk on cam yang penting materinya tersampaikan ya Oke untuk pertemuan dua yang lalu atau minggu kemarin itu teman-teman diberikan materi tentang model data pada C++ ya dimana disitu teman-teman diberikan materi tentang variable terus tipe data ya terus jenis data berdasarkan isi dan sifatnya juga sama konstanta Oke saya jelaskan sedikit jadi kalau misalkan kita dalam pemrograman ya biasanya kan kita mau ada inputan ya mau ada inputan nilai yang kita masukkan ke dalam program aplikasi atau sistem yang nanti akan diproses dan jadi sebuah output nah nilai-nilai tersebut sebentar-sebentar oke sorry nah nilai-nilai tersebut itu kita simpan ke dalam sebuah variable variable itu apa sih nah variable itu ada satu buah wadah tempat yang kita pakai untuk menyimpan nilai baik itu nilai untuk inputan ya untuk masukkan ke dalam sistem atau aplikasi atau programnya ataupun nanti untuk menampung atau menyimpan nilai yang dihasilkan dari suatu pemrosesan atau output dari program atau aplikasi itu variable dan untuk nilai-nilai tersebut nilai-nilai tersebut itu pasti punya jenisnya ya maksudnya adalah sifat datanya jenis-jenis datanya ada yang jenisnya numbering ada yang jenisnya juga karakter atau string nah untuk variable-variable yang jenisnya atau sifatnya bentuk nilainya number itu tentunya akan mempengaruhi sifat atau operasi apa yang bisa dilakukan terhadap variable tersebut misalkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau sisa hasil bagi dan sebagainya tapi kalau misalkan dia tipe datanya atau jenis nilainya karakter atau string tentunya kan nggak bisa dilakukan operasi matematika bisa, tapi ke-convert dia jadi binari dari karakter itu jadi binari-binarinya berapa misalkan dia lakukan operasi matematika gimana ya hasilnya nanti keluarnya juga bisa jadi integer atau bisa jadi nanti float dan lain-lain nah terus jadi untuk tipe dari nilai atau tipe data dari nilai yang ada dalam variable itu menentukan sifat operasi atau operasi apa aja yang bisa dilakukan terhadap nilai-nilai tersebut oke sekarang konstanta ya tadi ada variable salah satu sifat atau jenisnya variable salah satu karakteristiknya variable variable ini yang pasti hanya bisa menyimpan satu buah nilai kalau misalkan mau nyimpan lebih dari satu nilai ke dalam sebuah variable, variable nanti harus kita rubah dulu bentuknya menjadi sebuah array nah nanti kita akan belajar juga tentang array ya jadi kalau misalkan teman-teman mau menyimpan lebih dari satu nilai ke dalam sebuah variable itu variablenya harus dirubah dulu menjadi array tapi kalau hanya satu nilai aja pakai variable biasa ya sudah cukup gitu ya nah variable ini nilainya dinamis variable ini nilainya dinamis artinya bisa berubah-rubah setiap prosesnya misal ada variable A nilai awalnya 5 setelah diproses nilainya bisa berubah jadi 10 bisa saja misalkan terproses atau diproses dikalikan 2 atau ditambahkan 5 oleh variable yang lain atau langsung kita assign tambah 5 seperti itu itu bisa saja terus ada konstanta nih ini juga salah satu variable dia juga jenisnya adalah variable tapi dia ditentukan nilai standarnya atau defaultnya dari awal dan nilainya tidak berubah atau tidak bisa dirubah gitu ya nah untuk mendeklarasikan variable nanti kita langsung simulasikan saja sekalian dengan yang materi di sesi ketiga ini tentang input output standar nah sebelum itu kita ke tipe data dulu ya tipe data basic di dalam C++ ya khususnya untuk bahasa pemrograman C++ tipe data dasarnya atau basicnya itu ada beberapa jenis yang pertama ada bilangan bulat terus ada bilangan desimal sama satu lagi ada karakter dan string plus ada lagi logika atau bolehan ya bolehan itu nilainya benar atau salah nilainya cuma 1 dan 0 nah yang tipe bilangan bulat itu ini ada beberapa kategorinya lagi ada yang integer, ada yang short, ada yang long bedanya apa? kalau teman-teman baca di modul itu bedanya hanya ukurannya byte dan jangkauannya gitu ya jadi beda kapasitasnya beda berapa banyak jangkauan nilai yang bisa ditampung di dalam jenis tipe data bilangan bulat tersebut antara integer, short, sama long itu berbeda-beda nah mau tahu byte dan jangkauannya berapa silahkan dibaca kembali modulnya untuk deklarasinya juga berbeda kalau misalkan integer cukup dengan int aja kalau short dengan short int, yang long dengan long int terus ada lagi tipe data yang dasar ini bilangan desimal potong floating point ya nah tipe data untuk bilangan desimal ini kategorinya ada float, ada double, dan long double nah yang membedakan apa? sama seperti yang tadi bilangan bulat yang membedakan adalah ukuran atau kapasitas byte-nya ukuran data yang disimpan dalam tipe data tersebut sama jangkauannya plus deklarasinya yang pasti beda jadi langsung diakses lagi untuk modul pertemuan 2 jika ada yang mau lebih tahu atau mau lihat lagi siapa tahu ada yang lupa ya oke terus ada tipe data selanjutnya tipe data dasar, ada karakter dan string kalau karakter ini hanya dapat menyimpan satu karakter aja ya, char dia deklarasinya misalkan karakter A, B, C, atau karakter 2 nah, number 2 atau bilangan 2 begitu dia deklarasikan ke tipe datanya char atau karakter maka dia tidak bisa dilakukan proses matematika karena 2-nya itu dianggap bukan bilangan atau bukan number bukan nomor ya, melainkan sebuah karakter oke, jadi kalau tipe data karakter atau char hanya bisa menampung satu karakter terus gimana kalau misalkan menampung yang lebih banyak karakter seperti kata atau kalimat nih teman-teman harus menggunakan satu tipe data lagi yang namanya string ya, jadi dia bisa menampung banyak karakter termasuk disitu karakter-karakter spesial seperti titik, koma, spasi, strip gitu ya underscore dan lain-lain nah, kalau misalkan teman-teman mau melihat karakter-karakter dasar ya contohnya di dalam karakter dasar ASCII atau ASCII dalam 7 bit nah, teman-teman bisa akses lagi di modul yang kedua selanjutnya terakhir adalah tipe data yang jenisnya tipe logika atau bolehan nilainya cuma benar atau salah nilainya hanya 1 dan 0 ya, true-false dia nilainya oke, itu untuk materi yang di pertemuan 2 lalu ada yang mau ditanyakan untuk materi di pertemuan 2 minggu lalu atau sesi yang lalu aman-aman aja nih ya aman, Pak mantara belum ada, Pak sudah dipraktekan belum? sudah, Pak sudah pakai apa? sudah, Pak, pakai sublime text sublime text boleh, mantap ada lagi yang pakai contohnya VS Code? saya pakai C-Lion, Pak oh, pakai C-Lion yang lain? oke, tools-nya atau software-nya apapun boleh aja, bebas aja yang penting ada compiler untuk C++-nya itu aja ya mau ada yang pakai code block, silakan mau ada yang pakai dev C++, silakan terus, kalau misalkan ada yang nggak mau nginstal pengen pakai online compiler, online IDE boleh, bebas yang penting bisa praktek karena nanti akan ada sesi simulasi bareng ya nanti akan ada kita lagi coba meningkatkan fitur zoom jadi pada saat misalkan seperti ini mau simulasi bareng begitu teman-teman ada kesulitan kita bisa remote ya saya bisa nge-remote teman-teman gitu pakai online GDB boleh, itu juga lumayan lah ya mau pakai yang VS Code tuh yang lagi tren jaman sekarang juga banyak dipakai orang lain ya boleh-boleh aja, silakan terus yang menggunakan perangkat Mac pakai X Code ya boleh pakai code block juga ya boleh-boleh aja ya atau VS Code juga boleh compiler minjw, Pak via terminal nah, boleh nggak apa-apa ini banyak ya ini kayaknya udah kenal-lihat sudah lumayan lah ya jadi saya nggak begitu terlalu repot nih kayaknya nih di kelas ini oke, kita langsung ke pertemuan ketiga aja ya udah dibaca? pertemuan ketiga? sudah di-download? belum, Pak waduh tapi udah ngerjain kuis belum juga segera diakses ya kan itu kewajiban asinkronnya jadi yang belum membaca atau download materinya belum akses materinya segera diakses materinya terus dikerjakan kuisnya sebagai evaluasi dari pemahaman materinya tugas test case banyak tenang aja ya tugas test case yang terada di pertemuan kelima itu teman-teman nanti akan ada kayak tugas ya tugas satu itu di pertemuan kelima akan diberikan jadi tugas itu ada dua kali nggak banyak ya tugas itu dua kali pertemuan kelima sama pertemuan 10 atau 12 gitu selain UTS dan UAS oke, kita langsung ke materi ketiga ya biar nggak terlalu banyak pemaparan yang lain-lain oke nah untuk yang pertemuan ketiga ini yang kita bahas adalah tentang input dan output standar yang ada di C++ nah kita langsung ke sini aja untuk inputnya input operation ini yang pasti data-data yang didapatkan dari inputan user ya baik itu dari keyboard atau misalkan kita ngebaca dari media perangkat lain atau dari sharing jaringan gitu ya dari network connection yang pasti akan disimpan juga ke dalam memori utama kita itu adalah input operationnya terus kalau untuk output operationnya yang pasti memang nilai yang kita hasilkan berdasarkan proses yang sudah kita buat ya dari algoritma tertentu memproses nilai atau data atau inputan menjadi sebuah output atau informasi yang mau kita tampilkan bahwa itu kita tampilkan ke monitor melalui apa terminalnya atau hasil outputnya atau misalkan kita simpan ke dalam file atau juga misal kita print dan lain-lain gitu ya atau kita simpan ke dalam media penyimpanan lain nah itu termasuk output operation untuk C++ input dan outputnya kita pakai header file yang namanya Iostream kita pakai header file yang namanya Iostream streamnya itu ada apa aja nih untuk input outputnya ada CIN ini standar inputnya nih terus kalau untuk output ada COUT standar output system terus kalau yang misalkan ada errornya ya standar error output streamnya kita pakai CERR si errornya ya terus misalkan mau ngeliat lodging log dari output streamnya kita bisa menggunakan si log ini beberapa contohnya aja contoh yang lain banyak banget kalau misalkan teman-teman buka W3 school terus baca keterangan tentang header file Iostream itu banyak sekali ya oke sekarang standar output COUT ya standar output COUT nah contohnya seperti ini nih ada apa ya ini saya lupa nih namanya simbol ya simbolnya kurang apa simbol untuk kurang dari 2 kali yang ini menandakan atau mengindikasikan adalah perintah output untuk di C++ dan untuk menampilkan karakter string itu selalu diapit oleh kutip 2 2 kali dan diakhiri dengan titik koma ada simbol semicolon atau namanya delimiter yang menandakan akhir dari suatu instruksi atau statement dalam program setiap barisnya saya langsung sambil simulasi aja disini saya pakenya VS Code teman-teman mau pakai software yang lain atau tools yang lain boleh-boleh aja bebas-bebas aja sebentar sebentar oke mudah-mudahan sudah kelihatan VS Code nya ini saya share slow screen aja deh biar lebih enak oke ini udah seluruh screen saya tampil ya nah kalau misalkan pakai VS Code kalau baru pertama dibuka ya kita buka new file dulu ya open new file pakai yang new file oke new text file sorry new text file aja gak harus yang dengan new file di Windows yang baru atau new window gitu ya cukup dengan ctrl N aja new text file muncul seperti ini terus jangan lupa untuk di save dulu biasakan untuk di save dulu oke nah kalau di VS Code ya kita harus cari tipe filenya nih misalkan disini yang C++ tinggal di save oke udah kita deklarasi prepossessornya terus headernya pakai yang Iostream sudah terus kita deklarasi namespace nya sebagai apa ya lingkungannya menunjukkan lingkungan atau workspace nya dari si std ini di C++ nya nah jangan lupa untuk main function nya atau fungsi utamanya semua statement atau code dari fungsi utamanya ada diantara kurung-kurawal nah yang pertama misalkan untuk perintah output si out ada ada beberapa cara kayak misalkan tadi yang saya sebutkan kenapa saya menggunakan depth space nya seperti ini kalau misalkan tidak saya gunakan ini saya buat komentar ini saya buat komentar terus saya mau langsung asal cetak aja seperti ini misalkan untuk outputan basic dulu ya yang diantara tanda kutip 2 2 kali nah seperti ini terus saya coba running file nya nanti akan ada keterangan error disini oke nah si out nya ini ada disini ya ada keterangan ya jadi dia harus di link ke standar output nya kenapa sih dia tidak tampil gitu karena untuk standar output dari header Iostream nya ini gak saya panggil gak saya sertakan gitu lingkungannya atau namespace nya bisa dengan seperti ini std titik 2 2 kali ya artinya kita mau pakai namespace std untuk keyword atau perintah si out ini nah kalau seperti ini saya running lagi shortcut nya control altn nah hasilnya seperti ini masalahnya kalau saya pakai cara yang seperti ini begitu saya mau ada cetakan lain lagi saya gak bisa ngetik si out lagi seperti ini nah ini saya enter indl ini untuk enter kalau misalkan ini saya running nanti error nah sama masalahnya jadi extra untuk stream si out ini gak saya masukkan si namespace std nya saya harus buat seperti ini lagi jadinya kan ribet ya terlalu banyak mengetikan seperti ini cara yang paling enak ya kita deklarasi akan saja namespace nya jadi disini gak usah pakai lagi nih si std titik 2 kalinya tinggal dilihat aja terus kita running nah hasilnya seperti ini ini untuk yang standar output atau cetakannya terus yang untuk input ya untuk input sesuai dengan disini kita lihat input mana input mana input oke nah ini ada input nih kita pakai keywordnya say in ya say in dengan ada operatornya disini simbolnya adalah lebih dari 2 kali ya ini artinya kita penugasan untuk ada inputan nih dari user atau inputan ke dalam program atau aplikasinya nah kalau input artinya kan ada nilai yang dimasukkan ya ada nilai yang dimasukkan nih misalkan saya ada sebuah catakan atau instruksi di layar yang akan ditampilkan untuk masukkan sebuah nilai seperti ini nah nilai yang saya mau masukkan itu dibaca dengan say in itu ya contoh disini berarti kita harus membutuhkan sebuah variable dong ya karena kan ada nilai yang mau kita masukkan kalau gak kita deklarasikan variablenya nanti nilainya mau kesimpan kemana bingung ya programnya gitu misalkan saya variablenya pakai nilai namanya tapi gak saya deklarasikan nah kalau saya running nah error keterangannya disini nilai tidak dideklarasikan di dalam program ini ya nilai was not declared in this cube jadi gimana cara solvingnya ya kita harus deklarasikan dulu nilai ini misalkan masukkan sebuah nilai nilainya bilangan bulat berarti kita harus deklarasikan sebuah bilangan bulat ya jadi untuk deklarasi variable teman-teman yang harus dilakukan adalah apa tipe data variablenya lalu nama variablenya udah gitu aja contohnya tadi nama variable adalah nilai tipe datanya integer ya tinggal kita deklarasikan seperti ini keyword untuk deklarasikan tipe data integer int spasi nama variablenya lalu tutup dengan semi kolon atau delimiternya harus ada delimiternya oke nah kalau udah seperti ini kita coba running oke nanti akan keluar tampilan seperti ini saya running ulang deh biar clear gedean ya kecil ini kita masukkan sebuah nilai nah ini gak saya spasiin nih jadinya dempet masukin sembilan udah beres bisa masuk dan sembilan ini kesimpan ke dalam variable nilai gitu ya yaitu kesimpan ke dalam variable nilai terus gimana caru bisa tahu nih sini sembilan itu tadi kesimpan ke dalam si variable nilai kita cek aja dengan menampilkan isi dari variable nilai tersebut gitu ya kita pakai perintah output nah contohnya misalkan nilai yang sudah dimasukkan adalah misal contoh seperti ini nah teman-teman bisa buat misal seperti ini terus disini nah tinggal panggil aja tadi kan kita masukkan nilainya kita simpan ke dalam variable nilai nah disini kita mau cetak variable nilainya nih isinya tinggal seperti ini bisa buat seperti ini atau ini saya buat komentar jadi gak dibaca sama compiler atau buat seperti ini jadi ada perintah si out yang kita gabungkan sebelum titik komanya dan sesudah yang menandakan selesai dari outputnya atau perintah untuk mencetak kita tambahkan lagi si simbol untuk output untuk cetak nilai nah seperti ini terus kita running oke keluar disini saya masukkan yang sama 9 dan nanti akan keluar seperti ini nilai yang sudah dimasukkan adalah 9 gitu ya oke kita lihat lagi materinya apalagi ini sudah nah ini tadi ya ini sudah juga ada yang mau ditanyakan untuk standar input outputnya itu kalau misalkan cuma satu aja variable terus gimana kalau misalkan kayak misal kita mau bikin perhitungan lah ya nilai pertama ditambah dengan nilai kedua terus kita tampilkan hasilnya nah ini saya delete kita deklarasikan dulu nih inputan tadi ada nilai pertama nilai 1 koma ya ini misalkan tipe datanya sama nih tipe datanya sama sebenarnya teman-teman bisa bikin seperti ini nilai 2 ini tipe datanya sama nih integer juga nah inputannya sudah kita deklarasikan terus sekarang kan nanti misalkan nilai 1 ditambah nilai 2 ada hasilnya tuh hasilnya mau disimpan kemana kita harus deklarasi juga variable contoh deklarasi variable lagi tipe datanya adalah bilangan bulat atau integer terus variable kita beri nama hasil nah teman-teman bisa deklarasi dengan cara seperti ini atau cara yang kedua karena dia tipe datanya sama ini saya buat komentar ya biar gak kebaca karena dia tipe datanya sama teman-teman tinggal buat seperti ini tipe datanya apa nama variable 1 koma nama variable 2 koma nama variable ketiga titik koma tipe semikolon nah bisa buat yang cara di atas per baris atau cara yang di bawah ini satu baris tapi sudah ada semuanya kalau saya lebih suka dengan cara yang satu baris ini jadi lebih pendek ya codingannya oke sekarang kita sesuaikan yang di bawahnya nih ya kita sesuaikan yang di bawahnya ada perintah untuk ada cetakan ya ada cetakan atau perintah instruksi untuk masukkan nilai 1 nah kita mau nyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam variable nilai 1 maka di perintah untuk scanningnya atau baca inputannya ini juga harus kita sesuaikan nih ini kita harus ubah jadi nilai 1 gini ya nilai 1 terus ada lagi perintah atau instruksi setelah masukkan nilai 1 nilai 2 nya kan harus dimasukkan juga kan nah coba tampilkan seperti ini contohnya masukkan nilai 2 dikasih spasi biar rapih ya terus disini juga ada instruksi untuk scanning atau inputan derima inputan untuk nilai 2 variable nilai 2 oke terus sekarang untuk prosesnya kan nilai 1 mau ditambah sama nilai 2 dan hasilnya ditaruh ke hasil kita tinggal buat seperti ini hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 gitu ya titik koma jangan lupa delimiter atau si simbol semikolon ya jadi delimiternya atau yang menunjukkan tanda akhir dari suatu instruksi atau statement itu harus ada di dalam C++ ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak perlu titik koma ya semikolon atau delimiter ini yang menunjukkan akhir dari suatu statement instruksi atau perintah contohnya misalkan di bahasa pemrograman python tidak ada terus di swift programming yang murni yang bukan objektif C itu juga tidak ada jadi tidak sebuah bahasa pemrograman itu butuh delimiter ada yang tidak oke sekarang sudah ada seperti ini ini yang harus disampaikan di mata kuliah dasar pemrograman teman-teman mungkin dapetin materi untuk konsepnya ilmu matematika itu tidak semuanya bisa diterapkan di dalam computer science atau ilmu komputer di dalam ilmu komputer untuk setiap operator penugasan seperti ini kita mengenal istilah ada left value ada right value dimana left value itu adalah variable saja tidak boleh proses di sebelah kiri artinya kenapa tidak boleh seperti ini maksudnya maksudnya tidak boleh bikin seperti ini nilai 1 tambah nilai 2 sama dengan hasil kita tidak boleh seperti ini di matematika bisa-bisa saja di matematika bisa-bisa saja yang atas sama yang bawah sama saja kalau di matematika tapi kalau di ilmu komputer tidak bisa di ilmu komputer itu cuma kenal left value yang itu adalah variable yang akan menampung nilai atau menyimpan nilai dan right value itu adalah boleh operan boleh variable atau prosesnya di situ di sebelah kanan tidak boleh seperti contoh yang seperti ini kalau kita pakai contoh yang seperti ini nanti error ini saya kasih keterangan hanya bisa di bidang matematika tapi tidak bisa di ilmu komputer atau pemrograman sekarang tinggal cetak hasilnya saja kita mau tampilkan di sini saya dilihat saja si out kita mau tampilkan hasil penjumlahannya hasil penjumlahan hasil penjumlahan dari nilai 1 yang dimasukkan nilai 1 yang dimasukkan kita mau tampilkan nilainya dari nilai 1 terus kita masukkan simbol ditambah kita mau tampilkan bilangan atau nilai yang kita inputkan ke nilai 2 seperti ini sama dengan baru kita tampilkan hasilnya di sini pakai variable hasil sudah beres kita coba running nilai 1 9 nilai 2 5 silah seperti ini ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kalau misalkan kita nanggap namespace-nya nggak kita deklarasikan nanti kita harus selalu manggil si namespace std ini untuk setiap perintah standar input-outputnya jadi pengetikannya berulang kali capek penggunaan lebih dari satu library mau pakai yang mana library-nya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan lebih dari satu library misal seperti ini ini oh ini terlalu sudah expert jangan yang expert-expert yang santai-santai dulu saja si mat misalkan teman-teman pengen nentuin kayak gini max berapa ini kita coba kita coba dulu try it yourself disini kalau misalkan teman-teman lihat oh bukan yang itu sorry kalau yang ini max and min aja yang cmd header yang ini kalau kita lihat disini ada dua library nih dua header sorry dua header ada iostream ada cmd cmd nya buat apa nah buat yang ini nih square round log gitu ya jadi biar tampil seperti ini nih ini tuh apa ya akar sorry akar ya akar terus ini dibulatkan gitu ya terus ini dia mau cari log itu apa nih saya gak begitu mahir matematika lupa istilahnya ya kalau yang ini untuk akar yang ini dibulatkan ke atas yang ini agak lupa saya sorry kalau misalkan gak pakai ini nih kita gak pakai header mat terus kita run hasilnya seperti apa error gak dikenali ya jadi gak kenal nih fungsi ya apa sih si sqft ini terus fungsi run ini gitu ya terus fungsi log juga gak dikenal gak dideklarasikan di dalam program ini karena headernya tadi gak ada nah butuh header yang namanya cmd untuk fungsi-fungsi sih kayak misalkan square ya terus run dan log kayak gitu jadi begitu di running dia gak error dan bisa menampilkan hasil sesuai ekspektasi kita header-header yang lain apa aja nah ini banyak nih tuh ya teman-teman bisa cari atau bisa pelajari disini lebih banyak lagi terus kalau pengen ada contohnya nih si plus plus example banyak tuh ya nah yang cmd tadi nih ada nih contoh-contohnya terus mau yang compiler-nya online compiler ada disini pengen nyoba-nyoba nih ada eksersisenya nih coba disini terus mau nyoba-nyoba quiz juga ada gitu ya nah kalau misalkan teman-teman nanti beres nanti dapat kayak sertifikat-sertifikatan nih dari W3 School lumayan lah ya biar semangat oke ada yang mau ditanyakan silahkan mohon maaf ya saya gak bisa lama-lama karena suaranya terbatas masih belum pulih banget ini coba masahrul aja yang nanya yang lain ada yang mau ditanyain ini ada seahrul ramadhan ada seahrul ramadhan kakak-kakak dik bukan oke aman ya gak ada yang ditanyakan ya penggunaan tipe data yang lain selain integer ada dicontohin dah lah ya pakai matri school aja apa nih males ngetik ya saya contohin saya contohin bentar ya headplotting ya oke mau contohin tipe data yang lain misal ini di save dulu ini masih pakai satu header satu header aja ya standar kalau teman-teman butuh fungsi-fungsi lain yang lebih advance yang gak ada di standar input output ya harus di deklarasikan kayak misalkan tadi untuk fungsi-fungsi matematika lanjutan yang adanya di header mat ya dan fungsi-fungsi lainnya lagi misalkan mau dirapihin tuh tampilannya dan segala macemnya nah itu harus pakai header tambahan misalkan pakai float ya float alas tinggi luas ini contoh yang untuk perhitungan persegi panjang check out nanti juga kita coba yang karakter ya masukkan alas oke see in alas terus lagi tinggi see in tinggi terus luas sama dengan setengah kali alas tinggi ya 0,5 kali alas nah untuk perkalian pakainya simbol asteris ya bukan simbol ini saya akan seperti ini langsung ya oh oke disini gak bisa langsung kita kalikan ya gak bisa kayak matematika jadi harus ada operator matematikanya juga disini alas kita masukkan 8,5 sorry pakai titik 8,5 tingginya 10 harusnya hasilnya adalah 47,5 ya 42,5 nah itu dia ini kalau misalkan kita pakai tipe data yang float gitu ya nah terus kita mau pakai tipe data nama ya kita pakai tipe data nama kita mau masukkan nama kita disini nih kita harus deklarasi yang namanya char ini saya pakai char dulu nanti ada yang saya pakai string ya char misalkan ada yang pengen kayak gini nih misal contoh ya ya oh ini yang baru aja deh jangan disini ya Tipe ya Misalkan ini yang mau masukin nama ya. Kita deklarasikan misalkan seperti ini nih. Contohnya. Terus kita baca kayak gini nih. Si nama. Terus mau kita tampilkan. Misalkan seperti ini nih ya. Terus kita running. Bisa-bisa aja gak error gitu. Tapi begitu kita masukkan namanya misalkan nama saya. Nah kenapa itu yang keluar cuma R? Karena tadi sekali lagi ya. Car itu hanya bisa menampung satu karakter. Gak bisa kumpulan karakter atau lebih dari satu karakter. Terus gimana caranya untuk bisa menampung lebih dari satu karakter? Ada yang harus kita modify. Yang pertama caranya ini kita ubah jadi dalam bentuk array. Misalkan untuk nama ini bisa panjangnya sampai 50 karakter. Saya buat seperti ini. Oke ya. Saya buat seperti ini. Terus saya masukkan nama saya. Nah. Ini bisa nih gitu ya. Tapi ada kelemahannya saat saya menggunakan spasi. Tidak kebaca yang di belakang spasinya. Terus gimana caranya? Ada caranya kita pakai inputan lagi dari saya in tapi gak begini bentuknya. Ini ya. Pakai gate line. Jadi semua yang di inputkan dalam satu baris itu akan masuk. Oh ini ya sorry. Kayaknya masih error nih. Kayaknya. Ini antara koma atau titik saya lupa. Kayaknya titik sih. Gate line sin nama. Kita lihat di sini aja deh. Cepada salah kan. Sorry agak lupa saya. User input. Atau ini nih. User input with space C++. Nah. Dari teman saya nih ya. Sahabat stack overflow paling oke lah. Dia pakainya string. Nanti yang string emang gampang. Saya mau pakai yang lain dulu. Kalau ini dia pakai size of langsung. Boleh sih. Lebih bagus kayak gini ya. Jadi misalkan seperti ini. Terus disininya kita ganti nih. Pakai scene gate line ya. Yang pertama caranya memang seperti ini. Saya mau cari cara yang itu dulu. Jadi biar teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini disini dulu. Input dengan spasi. Nah. Contoh yang ini nih. Terus dari. Yang mana aja lah ya. Kita pakai lah. Oke. Yang ini ya ternyata. Balik saya. C in. Gate line. Oke. C in. Oh. Ngarap ya. Terus kita sebutkan tadi disini adalah. Nama variable. Sama range-nya dia nih. Nama koma 50. Ini. Kita running. Oke. Lancar ya. Terus cara yang lain kita coba lagi. Jangan satu aja. Biar banyak referensinya. Nah. Sekarang kita pakai ini nih. Oke. Nah. C in. Sama gate line. Terus input. Ini kita ganti nama. Nama. Save off. Ininya 50. Sama. Bisa juga. Oh. Ini malah nggak bisa. Ini malah nggak keluar ya. Cara aja. Cuma sampai segitu doang. Coba ditambahin tambah gede. Cuma tiga karakter saya aja yang tampil. Ini berarti nggak recommended disini. Ini nggak recommended berarti. Oke. Teman-teman bisa pakai cara yang dari tadi ya. Atau cara yang di atas sini aja nih. Pake cara yang ini udah paling aman lah ya. Nah ini kalau misalkan. Tipe datanya char. Terus gimana kalau misalkan kita pakai string. Kita pakai string. Misalkan. Hobi lah. String. Hobi. Ini aja deh. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini karena scene tadi ini lagi nih perkaranya. Terus gimana kalau misalkan mau ngebaca string. Nah kalau untuk ngebaca string teman-teman harus pakai yang seperti ini. Chaser input dengan string. C++ string. Oh mana lagi. Tambahin di sini. Ada header string. Ada header string. Kita coba dulu. Pakai get juga bisa sebenarnya nanti kalau untuk string ya. Nah terkadang di C++ kayak gini nih. Kalau misalkan intinya saya jadikan satu gitu ya di atas itu nggak masalah nih kayak gini. Terima kasih telah menonton. Tuh dia nggak keluar lagi. Kita cek pakai yang lain lah. Sorry. Nih user input string. Nih ya. Banyak masalah seperti ini nih. Kayak misalkan scene tadi. Terus ngatasinnya pakai apa? Sama dia pakai get line juga. Get line scene full name. Jadi nggak bisa dengan scene seperti ini. Nah gitu ya. Oh get line-nya seperti ini. Beda lagi. Jadi kalau yang nggak nyoba-nyoba kayak gini kan nanti nggak tahu kalau misalkan ada masalah-masalah. Tapi kalau yang nyoba-nyoba kayak gini. Kalau ada error masalah. Langsung searching. Searching. Jadinya tahu penyelesaiannya. Nah ini baru bisa kan. Oke ada yang mau tanyakan? Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Oke. 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 Sudah beres ya. Bisa. Size of yang dipanggil variable. Tapi tadi kayaknya kurang enak. Enakan pakai get line ini. Beres. Atau mau yang seperti ini. Nggak masalah. Nah ini ada masalah lagi. Misalkan seperti ini. Ini tetap saya pindahin ke atas di sini. Ya. Oke. Terus mau nampian lagi kayak gini. Ini. Entah masalah yang tadi muncul atau nggak nih. Oh. Kedelet C-nya. Nah ya. Langsung. Langsung error. Jadi kayak penempatan atas bawahnya itu ngaruh juga. Itu yang saya sampai sekarang juga belum ada problem solvingnya ya. Nanti kalau dapat saya share pasti. Nah jadi paling enak kayak gini. Jadi untuk yang inputan ada spasi-spasinya diduluin aja. Jangan di. Apa. Di break dengan instruksi lain. Atau ada statement lain. Baru ada inputan lagi dengan spasi. Biasanya kalau seperti itu. Ya jalan-jalan aja. Tapi di inputan yang kedua atau yang seterusnya itu pasti masalah. Oke. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke. Oke. Peres ya. Aman. Oke. Kalau nggak ada lagi. Jangan lupa ya untuk dipelajari materinya. Dari pertemuan satu sampai pertemuan ketiga. Terus kalau ada yang latihan-latihan seperti tadi. Itu dicoba atau disimulasikan. Terus di eksplore. Mau ngapain lagi. Mau ngapain lagi. Jangan hanya seperti di modul aja. Jadi harus pakai benar-benar metode belajar. Blended learning. Discovery learning. Teman-teman harus bisa nge-explore. Harus bisa ngejelajah lebih jauh lagi. Nge-discovery lebih jauh lagi. Terus biar nemu kayak masalah-masalah seperti tadi. Problem-problem seperti tadi. Nanti searching-searching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mandiri. Sebelum menanya ke temannya gitu ya. Biar bisa lebih. Terbiasa menyelesaikan masalahnya. Karena kan itu memang pekerjaan utamanya anak IT ya. Misalkan masalah. Kalau nggak ada masalahnya ya. Nggak ada kerjaan gitu. Oke. Yang mau latihan-latihan atau mau ngeliat kode-kodenya. Nah itu ada Masarul yang share. Masarul ini kayaknya paling rajin nge-share nih segala macemnya. Terus terima kasih ya Masarul. Jadi banyak materi tambahan dari Masarul. Oke ya. Kita akhiri dulu. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa disimulasikan. Kuis jangan lupa ditunggu sampai dengan hari minggu. Kalau ada pertanyaan diskusi juga jangan lupa untuk dijawab atau direspon. Ingat untuk aktivitas utamanya adanya di asinkron. Dan kewajibannya harus dijalankan semua yang di asinkron biar dapat presensi kehadiran. Oke. Nanti untuk recording ini akan saya share. Begitu sudah selesai. Di upload ya. Dan di publish ke YouTube. Nanti saya share di LMS. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.